Intro Assalamualaikum Hai semuanya Welcome back to belajarasuransi.id channel Bagi teman-teman yang baru sekalinya Mampir di channel ini yang membahas Mengenai selup beluk ujian amai Baik itu teorinya, pun pembahasan soal yang telah lalu Nah, bagi teman-teman yang ingin Menjadi member belajarasuransi Silahkan hubungi kami dan dapat Mengakses e-learning online video Pembelajaran dari belajarasuransi.id Di video kali ini kita akan Membahas sah Nah, bagi teman-teman yang sedang Work from home atau belajar di rumah Semoga kehadiran kami Dapat membantu dan membuat teman-teman Semakin cepat lulus Dan semakin profesional dan smart Tetap semangat dalam belajar dan Sukses Oke, sekarang bab 5 Ini sering keluar juga nih Wah, mappingnya ini kurang lengkap nih Gak apa ya Tapi seringkali ini campuran sih Bab 5-nya Jadi gak cuma bab 5-nya Tapi lebih banyak kan bab 5-nya Pengertian fakta material Wah, ini sering keluar nih Ini juga horror nih Horrornya kita harus hati-hati maksudnya Pengertian fakta material Kemudian kewajiban tertanggung terhadap Duty of disclosure Ini terkait semua Kemudian fakta yang tidak harus diungkapkan Kemudian dalam duty of disclosure Di PSKI apa aja Dan selanjutnya Oke, sekarang jawab Pengertian fakta material Nih, ada menurut Marine Insurance Act Kemudian apa yang diungkapkan Dalam pihak-pihak dalam kontra asuransi Nah ini silahkan di pause Gampang memahaminya Kalau udah paham Cara ngafilin adalah Setelah di pause Tulis kembali di kertas Terus menerus Oke Jadi fakta material itu artinya adalah Setiap keadaan Jadi teman-teman bisa mendengarkan rekaman ini Melihat rekaman ini Nulis Dibaca lagi gitu ya Sampai apal Sampai mantap Terjemahan bebasnya adalah Setiap keadaan Adalah penting yang memengaruhi Pertimbangan seorang penanggung Yang pruden dalam menetapkan premi Atau menentukan Apakah akan mengambil resiko atau tidak Itu fakta-fakta material Nah kewajiban tertanggung Dan penanggung Dalam hal duty of disclosure Tertanggung wajib ngapain Mengungkapkan fakta material Yaitu informasi Keterangan Keadaan fakta Yang memengaruhi Pertimbangan penanggung Dalam menerima Atau menolak suatu permohonan Dan seterusnya Kemudian Membuat pernyataan yang benar Tentang hal-hal yang berkaitan Dengan penutupan Asuransi Terus benar Nah sebaliknya Duty of disclosure Juga dimiliki oleh penanggung Penanggung itu Kewajibannya apa Tidak boleh menyembunyikan informasi Yang menjadikan tertanggung Kurang beruntung Dalam kontra asuransi ini Misalnya Menyembunyikan Ternyata kalau ada sprinkler Itu tidak mendapatkan diskon Dia tidak ngomong Terus Tidak menerima asuransi yang benar Yang tidak sejalan dengan hukum Kemudian Tidak membuat pernyataan Yang tidak benar Selama negosiasi Ini Tidak oke Kemudian fakta yang tidak perlu disampaikan Misalnya adalah Fact of law Fact of public knowledge Fact of lesson the risk Fact where insurance has waived the information Jadi tidak Mengapekan lagi informasi itu Kemudian fact that survey should reveal Jadi pada saat survey sudah ada Fakta-fakta yang tertanggung Harusnya sudah tahu Nah sekarang kalau di polis Tentara asuransi yang bakar Indonesia Atau PSKI Apa kewajiban tertanggung Wajibannya Mengungkandang fakta Hampir sama ya Kemudian harus menyatakan dengan benar Nah akibat yang timbul ini Jika ada peranggaran terhadap Kewajiban ini Tertanggung Penanggung Tidak Tidak wajib membayar kerugian Nah Pengecualiannya apa Pengecualian disini adalah Dalam hal fakta material Tidak diungkapkan Atau yang dinyatakan dengan tidak benar Namun penanggung Tidak menggunakan haknya Menghentikan pertahunan Dalam waktu 30 hari Maka penanggung Mengetahui pelanggaran tersebut Selanjutnya Status of disclosure Pada saat mulai berlakunya polis Saat perpanjangan Dan pada saat perubahan Gimana Nah ini pada saat awal Harus diungkapkan Ya ini detailnya Simple kok Pada saat renewal juga Harus diungkapkan semuanya Dan persyaratan berkelanjutan Juga harus dilakukan Termasuk pada saat Perubahan polis-polisnya Silahkan dibaca Ini Gampang dipahaminya Jadi intinya Pada awal Pada saat renewal Pada saat berkelanjutan Kemudian kalau ada perubahan Terima kasih telah menonton! selamat menikmati